Ya, Pak Mirsa, bagaimana jika kopi Arabica Gayo diracik menjadi berbagai varian rasa buah-buahan? Nah, Pak Mirsa, di dataran tinggi Gayo ini ada Kabupaten Aceh Tengah. Pak Mirsa, di sini Anda bisa menikmati inovasi kopi Gayo sambil menikmati indahnya pemandangan Danau Laut Tawar. Dataran tinggi Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terkenal mempesona dengan udara segar dan hawa sejuknya. Tak hanya itu, lokasi ini juga dikenal sebagai surganya kopi Arabica. Keberagaman varian rasa kopi yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan menggunakan kopi Arabica Gayo sebagai bahan dasar, kopi dimodifikasi menjadi berbagai rasa buah-buahan seperti apel dan juga mangga. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menikmati varian kopi unik sambil melihat pemandangan panorama alam yang mempesona di pinggiran Danau Laut Tawar. Yang paling enak itu kan, Pak, sunset nanti dapatnya. Itu paling dapat golden house-nya. Kopi rasa-rasanya apa mungkin? Kalau kopi lain, dia kan kopi karen, sangger gitu-gitu kan. Mereka ada kopi apel, mangga, strawberry gitu-gitu. Kalau cewek juga cocok. Pemilik kafe mengungkapkan bahwa menu varian rasa kopi telah menjadi andalan kafe miliknya. Nah, untuk sejarahnya juga kita melakukan riset selama sebulan. Jadi selama sebulan itu kita berikan kepada kawan-kawan, ini nih kopi gratis dari kami, kopi percobaan kami. Ini nanti kawan-kawan kasih feedback, ini kasih masukan. Nah, dari masukan teman-teman, kita mendapatkan rasa yang nyaman. Baik untuk perempuan, untuk laki-laki, ataupun untuk orang tua. Dan kopi juga tidak membuat kemungkinan. Dengan keindahan alam yang mempesona dan inovasi kopi yang menarik, Aceh Tengah terus menjadi destinasi wisata yang diminati, tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan luar daerah. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!